Wanita ini lagi sholat malah digangguin sesuatu guys Jadi ceritanya ada wanita yang mau sholat tuh Tapi dia takut kegelapan dan di ruangan itu juga gak ada lampu Karena itu dia jadi ikat tirai kayak gini supaya ruangannya sedikit terangkan Tapi tak lama kemudian mulai ada kejadian aneh tuh Tirai yang dia ikat malah jadi mirip ikatan pocong gitu Terus gerak-gerak gitu lagi Si cewek jadi ketakutan tuh Meskipun begitu dia tetap berusaha untuk menunaikan ibadahnya Keringatnya pun bercucuran tuh Dan ternyata bener dong di belakangnya itu memang ada pocong yang bergelantungan Meskipun begitu kita jangan takut ya guys Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu Serem banget guys Ada monster kelabang raksasa yang matanya gak boleh ditatap Jadi orang-orang ini lagi terjebak di sebuah bangunan Dan di dalamnya ada monster ini guys Selama mereka gak ngelihat mata monster itu Mereka bakal aman nih Tapi tiba-tiba ada salah satu cowok yang tersandung dan terjatuh Tapi gara-gara itu dia jadi melihat pantulan mata si monster ini guys Dan bener dong monster itu jadi mau nyerang dia Dan cowok ini malah diam ketakutan dan gak bisa kabur tuh Akhirnya temennya nolongin tuh Dan mereka pada cepet-cepet lari guys Dan beruntung ada satu pintu kecil Dan mereka semua pun pada masuk ke situ Dan akhirnya mereka pun selamat Suatu hari di panti jompo ada nenek-nenek sedang bermain bingo nih Si nenek sudah nyoret semuanya dan tinggal satu angka lagi tuh Tiba-tiba si penyebut angka itu malah makan bolanya guys Terus keselek dan permainan pun dihentikan tuh Tapi si nenek masih kepikiran terus sama angka yang ada di bola itu Dia pun jadi gak bisa tidur dan malah nyamperin si orang tadi Dia cari tuh bolanya sampai buka mulut si orang ini Bahkan sampai pakai penyedot debu gitu Bolanya pun keluar dan menggelinding di kaki petugas ini guys Si nenek pun panik karena penasaran banget sama angka yang ada di bola itu Sampai-sampai si nenek terkena serangan jantung dan meninggo itu Setelah itu si nenek dimasukkan ke peti mati bersama kertas binggonya Dan angka yang ada di bola itu ternyata angka 2-3 guys Seharusnya nenek itu menang pas main bingo tadi Dan lihat nih si nenek jadi bangkit setelah tahu angka di bola itu guys Cewek ini mau beli rumah guys Tapi rumahnya ini kayak bersin-bersin gitu Terus pas cewek ini mau masuk Ternyata sulunya itu panas banget Westafelnya juga jadi ingusan gini Rumah itu bersin-bersin terus Sampai-sampai cewek ini klaim perkeluar juga Beruntung ada album foto yang klaim perkeluar Setelah dibuka ternyata itu adalah foto kenangan rumah ini bersama pemiliknya yang dulu Rumah ini sakit karena ditinggalnya guys Akhirnya cewek ini nih yang mengurus rumah ini Yang rusak dibetulin, yang berantakan diberesin Sampai serumah ini mulai tersenyum lagi guys Terus cewek ini jadi ikut seneng Dan akhirnya membeli rumah itu guys Ada seikur tikus sedang melihat album foto keluarganya Halaman pertama ada foto bapaknya Buka halaman kedua ada foto ibunya Dan buka halaman ketiga ada foto kakaknya Di belakang tikus ada ular yang mau lihat album keluarganya juga Di halaman pertama ada foto anaknya Terus buka halaman kedua ada foto suaminya Dan langsung dicium dong Kemudian mereka pergi untuk melihat album keluarga si monyet Terus ada kura-kura yang melihat album keluarganya Sambil ketawa ketiwi gitu Setelah itu para hewan pun langsung pada datang Untuk melihat album keluarga si kura-kura Terus mereka kaget mendengar suara tangisan buaya guys Mereka pun akhirnya mendekati buaya tuh Terus pas mereka lihat album keluarga buaya Mereka pada kaget Ternyata bapak dan ibu buaya sudah dibikin tas sama sepatu gini Pantes buaya jadi nangis gitu ya guys Di tempat pesta ada satu bunglon cowok yang pemalu Dia sedih karena gak punya pasangan Dia lihat di sebelah ada bunglon cewek gak punya pasangan juga Dia pun ngedeketin bunglon cewek Tapi dia malu untuk berkenalan guys Terus dia berubah warna jadi tembus pandang gitu Akhirnya bunglon cewek pun pergi tuh Terus dia punya ide untuk nyusun makanan jadi tulisan gitu Dan waktu panggil si cewek dia malu dan berubah jadi tembus pandang lagi guys Bunglon cewek pun bingung jadi dia makan aja tuh Terus pas dia mau ngajak lagi Tapi malah gak sengaja ngejek ekor si cewek guys Si cewek teriak dan diliatin banyak orang tuh Lalu dia jadi malu dan kemudian pergi Terus bunglon cewek duduk sendirian Dan bunglon cowok ini cuma bisa liatin aja tuh Terus tiba-tiba ada bunglon cowok lain Yang mengajak bunglon cewek ini perdansa guys Dia pun mau tuh Dan si bunglon cowok ini cuma bisa liatin doang